Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas eksponen part yang ke-20 yaitu tentang pertidaksamaan eksponen bentuk 3 A pangkat Fx bintang A pangkat Gx Simak terus video ini sampai akhir Kita masuk ke pertidaksamaan eksponen bentuk yang ke-3 yaitu A pangkat Fx bintang A pangkat Gx bintang merupakan tanda pertidaksamaan yaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan Cara menyelesaikan pertidaksamaan eksponen bentuk 3 yaitu A pangkat Fx bintang A pangkat Gx pada dasarnya sama dengan bentuk 1 dan bentuk 2 Jadi seperti ini Misalkan ada pertidaksamaan A pangkat Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan A pangkat Gx Ya, A-nya sama bilangan pokoknya Jadi diambil pangkatnya Fx sama Gx Kalau misalkan A-nya ini lebih besar dari 1 maka kan tadi diambil pangkatnya Tandanya tetap Jadi lebih kecil, tetap lebih kecil, lebih kecil sama dengan, tetap lebih kecil sama dengan Jadi disini penyelesaiannya Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan Gx Jadi tanda tetap Kemudian kalau misalkan A-nya ini antara 0 sampai 1 maka Fx diambil, Gx diambil tapi tandanya dibalik Kalau lebih kecil, jadi lebih besar Kalau lebih kecil sama dengan, menjadi lebih besar sama dengan Sehingga disini penyelesaiannya Fx lebih besar atau lebih besar sama dengan Gx Tandanya dibalik Demikian juga kalau misalkan A pangkat Fx lebih besar atau lebih besar sama dengan A pangkat Gx Kalau misalkan A-nya lebih besar dari 1 maka tandanya tetap Fx lebih besar atau lebih besar sama dengan Gx Kalau A-nya antara 0 sampai 1 tandanya dibalik Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan Gx Oke Untuk alasannya kenapa kok tanda tetap, tanda dibalik Ini sudah pernah saya terangkan di bentuk 1 Ya nanti bisa kalian lihat videonya Nanti linknya saya taruh di sebelah kanan atas sini Bisa kalian klik Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal Tentukan himpunan penyelesaian dari 3 pangkat x kuadrat min x min 6 lebih besar dari 9 pangkat x min 1 Disini bilangan pokoknya belum sama Disini 3, disini 9 Kita arahkan ke bilangan prima Ya logikanya ketiga 9 itu kan bisa kita jadikan 3 kuadrat Jadi dipangkatkan C Berarti A pangkat BC Pangkatnya dikali Berarti 3 pangkat 2 kali dalam kurung x min 1 Berarti 2x min 2 Oke, disini bilangan pokoknya sudah sama Jadi sudah membentuk A pangkat Fx lebih besar dari A pangkat Gx Jadi disini pangkatnya bisa kita ambil Tapi kita lihat dulu disini A nya bilangan pokoknya 3 Lebih besar dari 1 kan Artinya tanda tetap Jadi x kuadrat min x min 6 Lebih besar dari 2x min 2 Ini pertidaksamaan kuadrat Jadi kita arahkan ruas kanan 0 Semua pindah kiri Berarti x kuadrat min x min 2x Berarti ya min 3x Min 6 plus 2 berarti min 4 Lebih besar dari 0 Kita faktorkan x x Kita cari 2 bilangan Yang kalau di jumlah min 3 Kalau dikali min 4 Berarti min 4 sama plus 1 Lebih besar dari 0 Oke, kita cari harga 0 nya Nilai x yang membuat ruas kiri 0 Berarti x sama dengan 4 Atau x sama dengan min 1 Kita buat garis bilangan Min 1 dan 4 disitu gak ada sama dengannya Berarti bolong Min 1 ini bolong 4 Kita cek di 0 ya 0 kan di tengah-tengah sini 0 min 4 min 0 plus 1 plus Min kali plus Min Berarti yang tengah ini min Yang kiri plus Yang kanan plus Yang diminta lebih besar 0 Berarti yang plus kita arsir Berarti ini Dan ini Oke, kalau sudah kita buat HP HP nya berarti X dimana Yang kiri itu X lebih kecil Dari min 1 Atau yang kanan berarti X lebih besar 4 X elemen R Oke, jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Himpunan penyelesaian dari 3 pangkat X kuadrat min X min 6 Lebih besar dari 9 Pangkat X min 1 adalah X dimana X lebih kecil dari min 1 Atau X lebih besar dari 4 X elemen real Kita ke contoh soal berikutnya Tentukan himpunan penyelesaian dari Setengah pangkat X kuadrat plus X min 2 Lebih besar dari 1 per 8 pangkat X plus 2 Di sini bilangan pokoknya Lagi-lagi masih belum sama Ini setengah Ini 1 per 8 Kita arahkan ke setengah ya 1 per 8 itu kan setengah Dipangkatkan 3 Jadi di sini ruas kirinya tetap Jadi setengah Dalam kurung pangkat X kuadrat Plus X min 2 Lebih besar dari Setengah pangkat 3 Dipangkatkan X plus 2 Langsung aja ya Berarti kan 3 dikali X plus 2 pangkatnya Jadi 3X plus 6 Oke, bilangan pokoknya sudah sama Sama-sama setengah Jadi bisa kita ambil pangkatnya Nah, tapi ini bilangan pokoknya Kan antara 0 dan 1 Berarti tanda pertidak samaannya Harus dibalik Jadi X kuadrat Plus X min 2 Lebih besar Dibalik menjadi lebih kecil Dari 3X plus 6 Ini pertidak samaan kuadrat Kita jadikan ruas kanan 0 Semuanya kita pindah ke ruas kiri X kuadrat Plus X min 3X Berarti min 2X Min 2 Min 6 Min 8 Lebih kecil dari 0 Kita faktorkan X X Kita cari 2 bilangan Yang di jumlah min 2 Dikali min 8 Berapa itu? Min 4 Sama plus 2 Lebih kecil dari 0 Berarti harga 0 Nilai X yang membuat ruas kiri 0 Berarti X sama dengan 4 Atau X sama dengan min 2 Kita buat garis bilangan Disitu lebih kecil berarti bolong ya Min 2 4 Kita cek di 0 0 itu kan di tengah sini 0 min 4 Min 0 plus 2 Plus Min kali plus Min Berarti yang tengah ini min Kiri plus Kanan plus Yang diminta Lebih kecil dari 0 Berarti yang tengah ini Kita arsir Oke kita buat HPnya HP berarti X Dimana Itu kan antara min 2 sampai 4 ya Dan bolong Berarti gak ada sama dengannya Min 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 4 Koma X elemen R Jadi kita dapatkan Jawaban soal ini Himpunan penyelesaian dari Setengah Pangkat X kuadrat Plus X min 2 Lebih besar dari Seperti 8 Pangkat X plus 2 Adalah X dimana Min 2 Lebih kecil dari X Lebih kecil dari 4 Koma X elemen Bilangan Real Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.